Oke Halo semua balik lagi di restoran channel dan di video kali ini bukan LS ya disini pengen mengajak nostalgia buat siapapun player Genshin yang udah pensi kayak saya karena kalau diingat ya terakhir gua upload video Genshin tuh satu tahun yang lalu jadi udah lama banget dan gini-gini memang gua youtuber Genshin Impact sebenernya tuh gila ya viewsnya 22.000 11.000 itu banyak juga gitu tapi aduh gua dulu pensi Genshin tuh gara-gara ini PC gua lama-lama nge-crash kalau dibuat main Genshin padahal awalnya emang bisa-bisa aja gitu semenjak update tuh tahu jadi nggak kuat entah kenapa belum bisa update PC jadi yaudah gua tinggal dulu Genshin nya mungkin nanti kalau udah bisa gua bakal coba comeback buat main lagi ya Nah di sini gua pengen nostalgia sambil lihat update dari Genshin ya karakter-karakter barunya itu apa aja sih dan langsung aja karena kita juga udah setahun yang lalu ya untuk yang pertama ini gua inget banget namanya Ayaka ya masih tahu gue ini namanya betulan enggak dikasih nama juga ya sama orangnya ya ini dia pakai sword ya ini pasti charge-nya Clay kiri charge kalau main di main di PC skill-nya saya ingat gua Ayaka itu kayak banyak kaking dan kalau habis pakai skill-nya dia elemennya berubah jadi esnya Ultimate nya itu model-model kayak venti merugua ayat satu apa slash-slash nya tuh ngejar terus bukan ngejar sih kayak gerak terus gitu ya kayak ini ini gua nggak tahu nih elemen oh ini elemen angin deh gua kira bajunya merah bakal elemen api sumber ininya pedang charge-nya gitu standar mirip yang elemen S yang rada-rada G itu siapa sih namanya ini Ultimate nya Ultimate nya rada-rada keren lebay sih kayak ngebuka field terus ada kayak apa itu ya angk apa sih kalau lukisan Jepang gitu modulnya berarti karakter dari yang pulau baru nih terakhir gua main tuh seinget gua update ini nih karakter ini cuman gua lupa juga namanya ini siap yang elemen api panah uh gokil skill-nya bisa merubah bisa merubah normal attack-nya juga ya dulu gua ngambilkan gitu gua nganggep keren aja gitu tapi nggak bisa merubah elemen juga untuk skill apa skill-nya ini masih tahu dah dulu nih siapa ya namanya ya pokoknya depannya eh kalau nggak salahnya model-model charge-nya kayak Baido ya skill-nya ini seinget gua juga dia merubah elemen ya tuh ya kan ini berubah elemennya charge-nya juga berubah Ultimate nya gua nggak tuh kayak ngebuka field juga atau enggak seinget gua ini show ya gua masih inget sih kalau show ini nih hidup karakter apa sih namanya kalau digami sini tuh ya karakter pokoknya Dewa bukan Dewa sih orang yang terpilih jadi reinkarnasinya Dewa kalau nggak salah gitu ya konsepnya gua lupa namanya di awal paling populer ini yang gue inget dulu kalau karakter DPS itu kurang-kurang apa ya kurang populer karena enggak perlu banyak-banyak DPS kebanyakan yang dicari support nih sukros Oh tadi tuh ada namanya di sebelah sini ya gua nggak baca tadi lewat nggak apa-apa deh sukros nih gua dulu gua dulu senang banget dapet sukrosnya karena memang nggak punya venti ya ini salah satu pengganti venti dan memang karakter support wajib punya gua dulu sampai sampai enggak ngedapetinnya itu lumayan susah karena bener-bener lah terakhir-terakhir gua dapet sukros tuh ini venti ya karakter gua lupa istilahnya apa ya pokoknya sama kayak Sio kan paling populer kalau ngomongin support paling upi lah ibaratnya karena dia bisa ngumpulin semua monster tuh kayak ke satu tempat terus bisa kita combo gitu kan ya karena memang elemen angin tuh rada spesial di Genshin dimana elemen angin itu bisa connect sama elemen lainnya bisa bikin berubah jadi elemen angin kalau kena elemen lain dia bakal ngikutnya anginnya tuh bakal berubah jadi elemen tersebut dan kalau elemen anginnya udah berubah tinggal kita kasih kombo elemennya yang misalkan kayak elemen angin kasih es anginnya jadi SS kasih air ini jadi freeze gitu ya kurang lebih kan kayak gitu konsepnya saya enggak gua ya ini seren eh bukan seren seren tuh karakter di princess connect ya ini jen mami jen ya Nah ini nih yang dulu terakhir gua ingat kalau nggak salah setelah utawa atau sebelum utawa Rosaria ya namanya Rosaria pake spear ya dulu tuh karakter pake spear nggak terlalu populer menurut gua yang paling diganderungin tuh yang pake ini apa pake greatsword tuh gua dulu suka banget sih soalnya keren ya kalau pake pedang gede karakter spear yang gua punya tuh cuman Xiangling kalau nggak salah Xiangling tuh karakter starter pack ya gratisan gitu nah tipikal support tuh yang kayak gini nih yang kalau tombak apa bisa nge-summon gun terus kayak konsisten ngasih elemen ke area tertentu area gitu ya jadi bisa di combo misalkan kan setiap chip ratanya bakal bikin beku terus di combo sama api misalkan beku api jadi melt melt itu setau gua 200% damage gitu kalau masalah nah ini karakter bintang 5 yang dulu sempet gua kejar ya walaupun ini emang sakit banget cuman Gunjun ini lebih ke nggak pure DPS juga dia bisa di support juga karena dia bisa provoke dia bisa skill ulti area makanya gua suka makanya gue milih ngambil karakter ini dulu cuman tetep kalau DPS mau bener-bener damage nya wakit tuh harus ini sih harus apa ya ibaratnya itu SN bukan apa sih lupa gua kalau kita punya karakter sama terus digabungin tuh sumpah gua udah setahun nggak mainin jadi jadi lupa semua istilah-istilahnya nah ini ultinya nih kalau dia tuh bisa kayak jadi support gitu kan ngebuka area terus konsisten ngasih hit-hit gitu ini healernya elemen S namanya Ki 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 namanya seingat gua dibacanya Ki 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 Ti Pakai слово dia setiap ini skillenya kalau nggak salah kalau ngeh hit itu ngehil lah seingat gua fault ini tuh ngehil juga pokoknya ini karakter healer Hai nah ini nih yang tadi yang gua maksud karakter laki yang kayak G ya yang sering jadiin meme gandengnya nama Diluk ya namanya kayak iya tuh chartnya tuh sama sama kayak yang karakter angin tadi bagus sih karakter-karakter starter pack tuh sebenernya bagus-bagus cuman nggak lebay untuk animasi-animasinya bagusnya tuh karena karakter starter pack bisa karakter support ya gitu tadi tuh dia ngeluarin es muter-muter gitu Jadi kalau lawannya deket kena elemen esnya itu itu yang dicari tuh ini namanya Diona Diona dulu gua sempat masih ngikutin deh ini sebelum gua tahu bahkan sini tuh nah ini juga bagus nih support-support yang punya shield nih lebih bagus lagi nih biasanya typical support banget pokoknya ultinya biasanya ngebuka field yang ngasih elemen itu udah udah support banget gitu nah ini gua karakter yang gua suka dulu nih gua nge-build si siapa sih namanya lupa Chongyun nah ya Chongyun sayang combo freeze sama greatsword itu enggak terlalu meta ya enggak terlalu sakit gitu jadi ada kombo menarik dulu ya di Genshin tuh kalau I S tambah air jadi freeze beku terus kalau di hit pakai greatsword itu ada double damage bukan double damage sih lebih lebih ke damage tambahan dari pecahnya es itu yang bikin keren jadi beku pecah beku pecah itu gua suka banget dulu di karakter paling meta ya si Razor Razor anak serigalan ultinya keren banget bisa nah ini yang paling yang paling bagus tuh greatsword nyerangnya cepet ini gara-gara buff ultinya ini hero physical paling upi ya keren banget sih dulu cuman gua enggak pakai ya karena karena aku enggak tahu sih dulu tuh gue udah kalau ngomongin greatsword tuh si Chongyun kalau elemen petir tuh dulu si vissel dulu si vissel dulu gua punya nih keking ini elemen petir waifu bel paling waifu bel ya bisa teleport keren sih keking malu bintang 5 ya kalau yang keking kulitinya gokil kalau main keking itu dulu sengit gua nge-spam multi yang bisa lu ini karakter yang paling gua suka kalau build physical damage kera dia punya dia nggak punya efek special physical damage sih cuman dan elemen petir kalau di combo sama es itu bisa efek apa gitu lupa gua namanya itu ngeredus physical defense dan karena pisau petir terus sekalian gua build physical damage nanti gampang nge-combonya ya ini bedoh karakter tante-tante gini biasanya yang banyak yang suka nih gua dulu nge-build bedoh kagak gua nggak nge-build sih karena dia DPS banget ya bedoh ini DPS banget cuman kalau karakter yang punya shield kayak gini tuh biasanya bagus karena shield di Genshin Impact tuh cukup bermanfaat buat apa ya jadi sistemnya gini kalau kita pakai shield yang elemennya petir di hit petir tuh jadi nggak sakit banget game-nya tuh keredu separa gitu sama kayak spell misalkan shield elemen S ya di hit S nggak sakit jadi kayak bisa dibuat nge-counter di situasi tertentu gitu bagus nih Lisa ya gua nggak nggak tau lisa itu kalau yang populernya sengit gua Gegara voice actornya kalau bahasa Jepang tuh dari dari anime apa gitu ya gua nggak terlalu ikut juga sih sebenernya tipe support sih kalau berguna kayak gini pokoknya yang multinya nge-summon bisa ditinggal itu udah support banget ini MC ya MC atau karakter main main karakter kita tapi versi cowok ini dia main karakter itu bisa gonta ganti elemen ya Nah kebetulan gua belum pernah lihat yang elemen petir nih keren banget lempar triple slash petir gitu ya ultinya mirip-mirip si keia tadi kayaknya ngeluarin apa ya kayak elemen petir gitu mungkin kalau lawan ngedeket kena petir juga ya ini main karakter elemen angin paling bagus sebenernya kalau menurut gua itu MC elemen angin karena dulu nggak punya panty ya seperti yang gue bilang juga gue punya sukrus belakangan dan gue cuman punya elemen angin tuh CMC nya itu ini MC main karakter elemen Geo ini main karakter versi cewek untuk elemen angin gue nggak sama dia ditunjukin juga gitu karakter yang baru gua tahu paling yang tadi tuh yang apa yang elemen angin bawa pedang yang tadi yang belum gue lihat mungkin ini videonya enggak terlalu update ya jadi mungkin harus bikin part dua ya untuk hero-hero yang belum masuk di sini seinget gua tuh banyak ya yang gua udah kelewat karena gua udah nggak main setahun biasanya udah update berapa hero gitu ini versi Geo nya Geo tuh kayak tanah gitu ya setahun gue nah ini nih yang kayak tadi tuh Zhongli eh kayak Zhongli Fenty Xiao siapa lagi ya gua lupa di sini gua yang gua inget dari karakter Zhongli adalah ada drama dimana karakternya kurang upi ya kan dia salah satu karakter yang berupa ya gua nggak nggak bisa ngejelasin lupa juga sih berkaitan sama dewa-dewa gitu tapi awal rilis nggak upi-upi banget terus di buff jadi upi parah namanya siapa nih Ninguang Ninguang nih karakter reko karakter Gio yang rekomen ya buat jadi DPS ya katanya cuman gua nggak ngebuild Ninguang karena gua nggak terlalu tertarik apa ya Maksudnya kalau Gio gue dulu tuh ngebuild si Noel tuh nah ini Noel nih karakter favorit gua satu-satunya karakter yang yang gua punya impian bisa bintang 6 ya bintang apa sih istilahnya dulu tuh bagus pokoknya Max upgrade lah cuman belum kesampaian karena gacha ya game gacha susah nah ini ultinya gokil bikin area serangannya itu jadi gede banget gitu Pak banget gua keren saya ter spying aja gitu ngegebuk lawan pakai great sword yang biasanya kalau lawan kecil kehit kehit itu mental ini selesnya goede banget ya ah ini nih karakter ini juga Gio tipikal support juga kayaknya ini tidak ada modak-modaknya Oke albedo nggak terlalu banyak yang gue inget tentang albedo tapi ini karakter elemen air namanya Tartaila Tartaila Tartar Tartakila Tartalya Tartakliya keren ini satu mekanisme karakter baru dimana kita bisa ganti weapon kalau lagi pakai skill A tiba-tiba tadinya panah jadi melee attack bahkan ultinya berubah sesuai weapon yang kita pakai ya kalau kita lagi pakai panah pakai pakai melee nah kalau pakai panah gini dia Mona ini karakter paling reko bukan masih tiernya tier S nggak tahu sih tier SS atau apa pokoknya banyak banget yang saya nyari tapi enggak punya gua karena bintang 5 kalau nggak salah kayaknya kalau free player bintang 5 cuman hoki-hoki-an doang kayak kita punya bintang 5 tuh kebetulan dapetnya apakah nih ini barbara healer elemen air karakter terpaling gratis gua bisa punya Oh iya namanya konstalasi full konstalasi gua dulu berbara ini juga healer setahu gua tapi lebih ke killer tapi rada-rada rada-rada support buat nambah damage namanya punya shankyu shankyu udah dulu shankyu shankyu ya sing 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 kalau nggak salah deh nggak tahu deh Hai nah ini gua punya dulu di look ya di look sama pedangnya juga juga punya ini namanya ah apa ya wolf wolf gravestone atau apa gitu kebetulan aja gua dapet bintang 5 weaponnya cocok sama bintang 5 yang gua punya dps utama sini ini juga karakter tier tinggi ini ya nah ini nih yang bikin gua pensi jangan ke waktu event who tahu tuh yang bikin gua udah terakhir enggak main lagi ya event who tahu yang waktu di kota-kotanya Geo tuh eventnya itu bikin berat gitu loh gara-gara banyak aksesoris aksesoris di kotor bukan aksesoris banyak-banyak quest baru banyak hal baru di kotanya tuh bikin bikin berat terus kalau gua ke kotanya pasti nge-crash ini gua masih nginget ini yang karakter rockstar dulu pernah nyoba juga gua kalau yang ini seru sih ya kalau lihat sesuatu yang udah lama nggak kita lihat gitu kayak jadi pengen main main lagi cuman ya mungkin nanti sih ya Hai charge-nya mirip Noelle di karakter baru juga sih ngebuah gua belum terlalu tahu ini dia tipikal kayak magic magic gitu ya ngelempar ngelempar elemen api buktinya gimana ngebuff ngebuff dirinya sendiri enggak terlalu jelas Guh ini nitir SS nih pasti nih Bennett kayaknya semua orang tuh wajib ngebuild Bennett tuh dealer ngebuff damage gila-gilaan plus typical support banget terus kalau kalian user elemen api wajib pakai Bennett buat ngecharge jadi gini kalau di Genshin itu kalau kita pakai elemen yang sama banyak karakter elemen sama setiap kita pakai skillnya kita dapat poin buat ngisi gaup ultimate kita lebih cepat ya jadi makanya kombonya kalau elemen api biasanya banyak-banyak elemen apinya satu elemen es misalkan buat nge-trigger elemental kombonya gitu elemen api yang lain buat ngedapetin or buat ngisi ultimate-nya gitu ya Hai Xiangling support terbaik menurut gua nih karakter paling populer nih Klee namanya kayaknya waktu awal Klee rilis tuh semua orang pengen punya ya tapi gua enggak sih karena elemen api gua udah punya dilug ya makanya enggak terlalu nyari charge-nya Klee skill-nya Klee ultimate-nya Klee dia harusnya nembak-nembak gitu sih kalau ada lawan tapi kayaknya enggak ada lawan jadi enggak gerak karakter stutter pack ember elemen api gua enggak nge-build sih mirip dan you tadi jadi dia bisa ngeluarin boneka yang nge-provoke lawan gitu tipikal support banget kultinya juga area habis ya enggak berasa juga ya karakter-karakter yang yang kelewat apa aja ya Mungkin harus gua cari-cari lagi sih cuman untuk sekarang ya sampai sini aja kali bener-bener pik pengen bikin pengen main lagi juga gara lihat beginian ya Oh ya nama map barunya tuh Inazuma kan ya pulau barunya dan di Inazuma tuh masih banyak banget karakter lain sengit gua kayak Oh ini nih yang cewek ini sama elemen Geo apa gitu namanya gue juga nggak tahu ya dan terima kasih udah udah nonton bagian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya